Oke guys, kembali lagi bersama saya Mr.WinGaming Dan di video kali ini kita akan melihat update terbaru dari Lilith Rise of Kingdoms ya Update terbarunya ini baru aja di-share sama Lilith di Youtubenya Rise of Kingdoms ya Tapi aku akan membahas secara singkat aja Gimana update terbarunya ini Ya aku tadi udah nonton singkat tapi ini jadi agak-agak lagu Dan kita ya tentunya nanti harus lihat ya setelah update seperti apa Tapi oke kita langsung bahas aja intinya Di update pertama ini yang paling pertama dibahas adalah Halloween Best ya ini event Eventnya ini bukan event kayaknya bukan event yang 7 ribu Tapi pada intinya kalian bisa mendapatkan city skin ya Ini bisa kita lihat city skinnya Nih Halloween Decoration juga dapet Ya city skinnya nih bisa kita lihat City skinnya itu Archer Defense plus 5 Infantry healthnya minus 5 Buat Archer ya oke aja Tapi sayangnya infantry healthnya minus 5 ya Lumayan Nah ini city skinnya bisa kita lihat Seperti ini bentuknya Oke aja Ya ini buat Halloween Event Halloween mungkin minggu depan Harusnya minggu depan udah ada Oke Setelah event Halloween Dia akan ada lagi Nah ini guys yang paling baru Formation Ya ini tentang formation Jadi di update kali ini menurut saya Ini update yang termasuk besar-besaran ya Ada penambahan inscription Yang itu hampir sama kayak equipment juga Nanti kita lihat Tapi ini yang formation Menurut aku ini salah satu Ini kalian bisa lihat di bawah sini Di bawah sini ini ada Bulet-buletan baru Nantinya ini buat formation Kalian bisa milih nantinya Tuh Ini formationnya Assign a formation to your commander To reorganize troops Jadi bisa setting troopsnya itu Mau bentuknya kayak gimana Tapi sebenarnya di fieldnya itu Tidak akan terlalu pengaruh banyak Intinya ini cuma secara grafik Troopsnya akan berbentuk seperti formasi Tapi nanti dia akan menambahkan Start-start tertentu Contohnya ini guys ya Arc formation Jadi secara grafik Gambar akan berbentuk arc Ya kan Nah tapi yang paling penting Dia nggak akan pengaruh apa-apa Misalnya arc formation Ketemu apa Kayak gimana Nggak tapi Dia cuma nambah statusnya aja nih Status ya 5% normal attack damage Wah ini mah gila banget ya Nah Setelah formation Dia juga nanti ada armament Yang akan dibahas nanti nih Armament setelah ini Jadi ini ada arc formation Nah ini ada waist formation Jadi ketika nanti kalian pencet waist formation Dia akan berubah menjadi waist formation Dan mendapatkan skill damage 5% Kemudian ada V formation Untuk menjadi range mode Ya tapi kalau range mode ini Belum tahu Damagenya itu Damagenya normal attack Atau bagaimana Tapi kalau range mode Nanti kita lihat di video selanjutnya Ada Kemudian ada juga Dapat 20 troops grand percentages Bass Bass buff To other troops Multiplash 1,2 Oke Ini kayaknya buat hero support Ya formasi ini untuk hero support Kemudian ada increase troop foot Woodstone gold gathering Ini buat gathering ya Intinya line formation ya Ini cocok banget buat KDKD 1945 Paculer-paculer ya Bercanda ya Bercanda Eh pencet kan Nah Buat yang suka machul Tadi cocok banget Kalian bisa 10% Kemudian Ada juga Reduce all troop damage taken By 2% Dan ini ada Increase troop march speed 5% Kalau saya sih kayaknya Bakal ngincer march speed sih March speed 5% sih Lumayan banget Nah kemudian ada Ini yang baru nih guys Ada Apa Ada bangunan baru State forum Nah ini aku masih kurang jelas Ini untuk apa Tapi intinya kita bisa Menggunakan AP untuk dia travel Chancenya itu hanya 20 kali Ya Nah reward listnya Kita belum bisa klik juga Nah tapi ketika kita travel Kita akan mendapatkan armament Armamentnya ini yang bisa digunakan Jadi Setiap formasi Armamentnya itu akan berbeda-beda Jadi misalnya kalian memakai formasi Yang buat machul Nah armamentnya ada pilihannya Cuma bisa armament apa Sama kayak equip ya Misalnya kalian pake Kalian pake tipe info Ya ada equipment buat info Ada equipnya buat Kav Ada equipnya buat Archer Nah ini sama Nanti ada armament Untuk formasi ini Formasi ini Ada armament untuk formasi ini Ya jadi ini Heart of Horus Misalnya ini Contoh Satu contoh Armament ya Nah ini yang aku bilang Ini akan jatuhnya Jadi kayak Sebenernya ini kayak Tambahan equip Tambahan equipment Tapi dengan sistem yang baru Dibuat seakan-akan baru Jadi kalian bisa milih Formasi Nambah stat Dan di formasi itu Kalian bisa pake equip Ya istilahnya kayak gitu ya Archer attack 1,3 Calf defense 1,1 Dan all damage nya 0,55 Lock armament cannot be recycle Tidak bisa di recycle Nah ini kita suruh complete the quest Jadi kita Kalau kita Today dispatch Dispatch Cuma 8 Nanti kita ketika kita Kelarin questnya ini Kita bisa mendapatkan Armament Contohnya ini Potential reward nya Ya ini buku Untuk armament nya Dispatch commander At least 4 level 10 plus At least 1 leadership commander Auto team up Nah dia akan kayak gini Dan kita dispatch Nah ketika dispatch Dia akan jalan Jadi ini kayak Ya kita nunggu ya 5 jam Dia akan Jalan auto Jalan gitu lah Pokoknya kita cuma nunggu 5 jam Nanti dia akan menghadiahkan reward Governors are able to use The V formation To convert the march Into range mode Nah ini range mode nya Kurang lebih jadinya kayak gini guys Range mode nya ya Ini yang menarik Kalau range mode nya Kayak gini Kalau range mode kayak gini Bisa Makin jadi kayak Boating gak sih Jadinya ya Ini bisa jadi kayak Boating gak ya Kira-kira Jadi istilahnya Saya bisa taruh Hmm Gak juga sih Ya tapi kita gak tau lah Ini bakal efeknya Kayak gimana range mode Soalnya range mode Di KVK HA terakhir HA Power up Agak-agak kurang ya Ini tower-tower nya Tapi ini kalau dilet Damage nya Tetep ngeskill loh ini Oh enggak Dia gak ngeskill guys Kalian bisa lihat ya Skill nya udah penuh Tapi dia gak ngeskill nih Dia gak ngeskill guys Dia tidak ngeskill ya Kalau kalian lihat ya Attack normal attack Biasa Tapi dia gak ngeskill Nah ada 28 armaments Nah jadi Armaments nya ini Ya ini Equipment untuk berbagai Formasi Ya bisa dibilang Nah Untuk berbagai Formasi Nah kalian bisa lihat ya Tadi beda-beda Inscription Itu ada Trooplot Archer attack Oke jadi gini guys Kita punya Ada yang namanya Armaments Armaments Bisa digunakan Untuk berbagai Tipe Armaments itu Bisa dipakai Untuk berbagai Tipe formasi ya Ya tergantung Formasinya apa Nah Armaments ini Bisa di inscription Inscription itu apa Inscription itu ini guys Nah inscription Jadi misalnya kita Ada armaments ya Armaments ini Yang sama dengan Equipment Nah armaments ini Kita inscript Dia mendapatkan Tambahan bonus Jadi armaments Misalnya Archer health 5 Archer Infantry attack 5 Terus kita bisa tambahin nih Inscription Inscription itu Kayak istilahnya Skill Ini kayaknya Stat-statnya Bukan sekedar Cuma Archer attack 5 Archer defense 5 Bukan sekedar itu Tapi lebih kayak Stat-stat di Aksesoris Kalau menurut saya Lebih kayak Stat-stat di Aksesoris Contohnya Increase troop Skill damage Delt by 1,5 Jadi ketika kita Inscription Armament tersebut Armament tersebut Akan mendapatkan Tambahan Special effect Yaitu Increase troop Skill damage Delt by 1,5% Jadi makin keras Jadi ini Ini akan Wah Kalau kita lihat Dengan ada Equipment aja Mungkin sekarang Orang udah Ketauan ya Meta-metanya Apa Pakai karuak war drum Pakai ring of doom Dan sebagainya Tapi ini dengan adanya Armament Strategi Dan form Inscription Ini akan menjadi Banyak Banyak kombinasi Baru Ya bakal jadi Banyak kombinasi Baru Dan banyak Banyak settingan Meta-meta Baru nih Pastinya Increase troop damage Delt by 1% Kemudian Troop defense 2,5% 2,5% Nah ini kita bisa Recycle Armament Untuk mendapat Gold dan silver coin Tuh Gold dan silver coin Tapi ini belum tau Buat apa Gold dan silver coinnya Dia bisa ada 460 Dan 1880 Oh jadi kita bisa Re-inscribe Jadi ketika kalian Sudah meng-inscribe Satu Armament Kalian bisa Re-inscribe Contoh nih Armamentnya ini Ini udah dapet Inscription ya Jadi armament Attributes Adalah Cup attack 3 Archer health 2,4 Archer defense plus 2 Tapi ada Inscription Inscription Spiritnya Bisa kita Ganti ke brutal Jadi brutal Misalnya jadi tambah 3,5% Attack Troop attack Padahal Dan sedangkan Kalau spiritednya itu Troops deal 5% Increase damage Of all types Over 70% Rage Jadi bisa kita Ganti-ganti nih Inscriptionnya Nah inscriptionnya itu Kita dapet Dari yang tadi itu Yang kita questing 5 jam Nunggu itu Sepertinya Seperti itu ya Kalau gak Nah itu sekilas Tentang armament Inscription Dan strategi Formation Dan sekarang kita Masuk ke KPK baru Nah November Nanti udah mulai Keluar Udah mulai Launch SoC baru Sistemnya Nah ini yang gila Ada free team up Free team up Ini jadi kalian Bisa janjian guys Ini bakal terjadi Ini bisa terjanjian 1945 Misalnya ketemu 16.64 Kemudian misalnya Bener-bener Sesama Indo Menjadi satu Misalnya Ketemu dalam arti Bisa berkoalisi Ataupun bisa Bermusuhan Ya Bisa juga Misalnya 1945 Pengen janjian Dengan KD-KD Indo Misalnya 2051 2170 Dan lain-lain Ataupun Mau bener-bener Bikin KVK Hell Jadi misalnya Kan bisa Tiga lawan Tiga ya Misalnya 1960 1365 1945 Melawan 1P 1254 Sama 1664 Gila Itu keren banget Itu Itu pasti Habis itu Udah selesai KPK Kita pensi Rame-rame Jadi kalian bisa Pilih ya Bener-bener Kalian bisa Pilih Mau timnya Seperti apa Ini Tiga lawan Tiga Dengan map Yang baru Nah Sistem map Seperti apa Nanti Harus kita Lihat Dan ini ada Camp Class Scoring Ini jadi Nama season SoC nya adalah Cotton Cotton ya Cotton berarti K-O-T K-O-T-N K-O-T-N Time remaining 44 hari Tetap ada bastionnya Ada shopnya Dan ini nanti ada Seasonal Strategies Yang akan dijelaskan Di akhir Tapi ini ada Camp Class Scoring Berarti ini bisa dibilang Mungkin sistemnya KKVK 3 Apakah KKVK 3 Kingdom Classes Oh iya Jadi Camp Class With Ball Camp To Destroy Ada Camp Building To Earn Jadi bisa dibilang Ini mungkin Sistemnya AOO Tapi KVK Mungkin ya Mungkin ya Sistemnya ini Kayak AOO Tapi KVK Ya saya berharap Ini gak gagal Kayak KVK Apa Kayak mode-mode Mota Atau desert Atau apa Atau Yang Terbaru KVK HA HA Power Up Maksudnya Dan ini ada Free Team Up Ya Jadi kita bisa Can create Or join a team Jadi kita bisa bikin Koalisi Seperti koalisi lah Istilahnya ya Dan orang Dari berbagai kingdom Bisa bergabung Bersama-sama Nah Ketika misalnya Kalian misalnya Udah menjadi 3 lawan 3 Udah dapet nih Akan 3 lawan 3 Terus gimana Kalau yang gak dapet Dapet Nah itu akan di random Nantinya Kingdom can create Or join a team As you please During the team up Phase Once the team up Phase ends Kingdoms yet to form teams Will be automatically Assigned to a team Nah Jadi Automatic Langsung Random Nah ini ada Season Strategis Jadi Season Strategis Ini kayak Naikin stat ya Saya gak tau Ini stat individu Atau Stat kingdom Tapi ini Menggunakan Strategy Point Yang tidak tau Dapet strategy pointnya Dari mana Apakah ini Akan menjadi Sebuah tambahan Baru Apakah tagnya Jadi gak ada Kita gak tau nih Tag apa jadi gak ada Apa tagnya diganti Jadi sistemnya kayak gini Leaders Seasonal Strategis Atau jadi dua-duanya Kalau jadi dua-duanya Ini berbahaya guys Maksud saya Kalau misalnya kita harus Beli tag Kemudian harus beli Seasonal Strategis Banget Ini udah Full Pay to win Kalau misalnya Dua-duanya jadi satu Tapi kalau misalnya Tag jadi gak ada Diganti dengan Seasonal Strategis Dan strategy pointnya Dari Kita beli Beli bundle Dan sebagainya Itu masih oke ya Masih oke untuk dicoba Tapi kalau Ada Seasonal Ada KVK tag Dan dua-duanya Harus berbayar Wah GG Gaming Nah ini ada Kinblade misalnya Di 5% more damage But tag 3% more damage Independent troops Ini gak ngerti Maksudnya apa Ada juga Inggris hospital capacity By 30% Kemudian Gathering speed By 15% Wow Ini paculan pasti akan senang Banyak Buat macul semua nih Ada juga Attack 8% Less damage When attacking stronghold Buat rally Ada buat garrison Dan ini Gain 5 strategy point Nah Jadi kurang lebih Updatenya seperti itu guys Nah Gimana menurut kalian Update kali ini Apakah Seasonal Ya kita harus coba Nanti itu harus lihat Dapetnya dari mana Strategy pointnya Dan armament Sepertinya Seperti apa Akan seperti apa Tapi kalau feeling saya Armament inscription Pasti ada bundlenya Itu sudah pasti ada bundlenya Jadi karena kenapa Kalau dilihat Mungkin sudah banyak Yang equipmentnya tuh Udah GG GG Yang udah special talent Full special talent Akhirnya Sultan-sultan mungkin Udah gak terlalu beli Bundle gear Up lagi Dibuatlah Dibuatlah Ini guys Dibuatlah armament Inscription Biar apa Biar sultan-sultan Langsung Top up lagi Sampai GC-GC lagi Jadi Pastinya bakal banyak GC-GC lagi Kalau kalian di KD KD kayak 1945 KD free to play Lumayan lah GC-nya Jadi Seperti itu ya guys Jadi Ini Salah satu Strategi Untuk bagaimana Menggantikan Equip-equipment Yang pada Udah pada GG Tapi kalau yang Kayak kita-kita Equipmentnya aja Belum lengkap Terus Masih ditambahin Inscription Sama armaments Yaudah Dinikmatin aja Yang penting kita Enjoy the game Oke Kurang lebih seperti itu Jangan lupa pencet tombol Like Subscribe Dan komen di bawah Menurut kalian Prediksi kalian Ini update-nya Seperti apa sih Oke Sampai jumpa Di live stream Dan konten-konten Berikutnya Thank you Terima kasih